Hai sebuah karya dari Carl Sagan dengan judul kosmos kita memasuki bab ke-5 lagu biru untuk planet merah bertahun-tahun lalu konon katanya satu penerbit surat kabar ternama mengirim telegram ke seorang ahli astronomi terkenal segera kirimkan 500 kata tentang adakah kehidupan di Mars si ahli astronomi dengan patuh membalas tak seorang pun tahu tak seorang pun tahu tak seorang pun tahu 250 kali meskipun ada pengakuan atas ketidaktahuan ini yang ditegaskan dengan kengototan seorang ahli tidak ada yang memperhatikan dan sejak masa itu hingga sekarang kita mendengar pernyataan-pernyataan tegas dari orang-orang yang mengira mereka telah menyimpulkan adanya kehidupan di Mars dan dari orang-orang yang berpendapat sebaliknya sebagian orang sangat ingin ada kehidupan di Mars lainnya sangat ingin tidak ada kehidupan di Mars ada yang berlebihan di kedua kubu tersebut minat yang kuat ini agak membuat tegang toleransi terhadap ambiguitas yang penting bagi sains sepertinya banyak orang yang sekedar ingin diberi jawaban jawaban apapun sehingga dapat menghindari beban menyimpan di kepala mereka dua kemungkinan yang saling berlawanan pada waktu bersamaan sebagian ilmuwan telah meyakini bahwa Mars dihuni berdasarkan hal yang nantinya disimpulkan sebagai bukti yang paling lemah ilmuwan-ilmuwan lainnya telah menyimpulkan bahwa Mars tidak memiliki kehidupan karena pencarian awal manifestasi kehidupan tidak berhasil atau ambigu lagu biru telah dimainkan lebih daripada sekali untuk si planet merah mengapa makhluk Mars mengapa ada banyak spekulasi penuh harapan dan fantasi berapi-api mengenai makhluk Mars bukan misalnya makhluk Saturnus atau makhluk Pluto karena sepintas Mars sangat mirip bumi Mars adalah planet terdekat yang permukaannya dapat kita lihat ada tudung es dikutuk awan-awan yang ditiup angin badai debu yang mengamuk pola-pola yang berubah musiman di permukaannya yang merah bahkan hari yang panjangnya 24 jam menggoda sekali membayangkan Mars sebagai planet berpenghuni Mars telah menjadi semacam arena mitos tempat kita menggantungkan harapan dan ketakutan kita namun kecenderungan dan psikologis kita pro ataupun kontra tidak boleh menyesatkan kita yang penting adalah bukti dan bukti masih belum ada Mars yang sesungguhnya adalah dunia penuh keajaiban prospek masa depannya jauh lebih membangkitkan minat daripada pemahaman kita dahulu mengenai Mars kini kita telah mengayak pasir Mars kita telah menjangkaunya kita telah mewujudkan mimpi berabad-abad pada tahun-tahun terakhir abad ke-19 tak seorang pun yang bakal percaya bahwa planet ini diawasi dengan cermat oleh makhluk dengan tingkat kecerdasan lebih tinggi daripada manusia tapi fana seperti manusia bahwa saat manusia sibuk dengan urusannya sendiri mereka diperiksa dan diteliti mungkin hampir secermat orang meneliti makhluk fana yang berkerumun dan berkembang biak di dalam setetes air menggunakan mikroskop dengan kepuasan diri yang tak terbatas manusia mondar mandir di bumi ini demi urusan remeh mereka merasa damai karena yakin akan penguasaan mereka mungkin saja infusoria yang ada di bawah mikroskop melakukan hal yang sama tak seorang pun memikirkan planet-planet lain yang lebih tua sebagai sumber bahaya bagi manusia atau memikirkan hal itu tapi kemudian menyingkirkan gagasan adanya kehidupan di planet-planet tersebut karena menganggapnya tidak mungkin atau mustahil aneh rasanya bila mengingat kebiasaan intelektual pada hari-hari yang telah lewat manusia bumi paling-paling membayangkan adanya manusia lain di Mars yang mungkin lebih rendah kecerdasannya dan siap menerima rombongan misionaris namun di seberang angkasa akal yang kalau dibandingkan akal kita ibarat akal kita bagi binatang buas yang telah binasa intelektualitas sangat luas dan dingin dan tak bersahabat memandang bumi ini dengan tetapan iri lalu perlahan namun pasti bencana untuk menyerang kita kalimat-kalimat pembuka dalam fiksi sains klasik the war of the word karya HG Wells tahun 1897 tersebut tetap mencekam hingga kini sepanjang sejarah kita selalu ada ketakutan atau harapan akan adanya kehidupan di luar bumi dalam 100 tahun terakhir peringatan itu mengarah ke titik cahaya merah dan terang di langit malam tiga tahun sebelum the war of the word diterbitkan warga Boston bernama Percival Lowell mendirikan observatorium penting tempat bermunculannya klaim-klaim paling rinci untuk mendukung adanya kehidupan di Mars sewaktu muda Lowell mengemari astronomi kuliah di Harvard mendapat penempatan diplomatik semi resmi di Korea dan selain itu melakukan kegiatan yang biasa dilakukan orang kaya sebelum meninggal pada 1916 Lowell telah berkontribusi besar bagi pengetahuan kita mengenai hakikat dan evolusi planet kesimpulan bahwa alam semesta mengembang dan penemuan planet Pluto yang dinamai sesuai namanya dua huruf pertama nama Pluto adalah inisial Parsifal Lowell lambang Pluto adalah A suatu monogram planet namun cinta abadi Lowell adalah planet Mars dia tergugah oleh pernyataan astronomi Italia Giovanni Schiaparelli tahun 1877 mengenai Kanali di Mars kalau Mars berada dekat sekali dengan bumi Schiaparelli melaporkan adanya jejaring garis lurus tunggal dan ganda yang silang-menyilang di bagian planet Mars yang terang kanali dalam bahasa Italia berarti saluran atau galur namun langsung diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi kanal kata yang mengisyaratkan rancangan cerdas gelombang keranjingan Mars melanda Eropa dan Amerika dan Lowell turut tersapu gelombang ini tahun 1892 karena penglihatannya melemah Schiaparelli mengumumkan dia tidak akan lagi mengamati Mars Lowell memutuskan untuk melanjutkan pengamatan dia menginginkan lokasi pengamatan yang terbaik tidak terganggu oleh awan atau cahaya lampu kota dan punya seeing yang lebih baik istilah hal astronomi untuk kondisi atmosfer yang stabil sehingga kekedipan citra obyek astronomi di teleskop menjadi minimum seeing yang jelek disebabkan oleh turbulensi skala kecil di atmosfer di atas teleskop dan menjadi penyebab bintang berkedip Lowell membangun observatoriumnya jauh dari rumah yaitu di bukit Mars di Flagstaff Arizona dia membuat sketsa rupa permukaan Mars khususnya kanal-kanal yang memikatnya pengamatan semacam itu tidaklah mudah seringkali kondisi seeing buruk sehingga citra Mars harus kabur dan terdistorsi sehingga Anda harus mengabaikan apa yang telah anda lihat sesekali citra tampak stabil dan rupa planet tampak jelas sesaat dan indah sekali lalu Anda harus mengingat apa yang sudah anda lihat dan mencatatnya dengan akurat Anda harus mengesampingkan praduga Anda dan dengan pikiran terbuka mencatat keajaiban keajaiban Mars buku catatan Parsifal Lowell penuh dengan hal-hal yang menurutnya dia lihat area-area terang dan gelap petunjuk adanya tudung es dan kanal-kanal suatu planet yang dihiasi kanal-kanal Lowell yakin dia sedang melihat jejaring parit irigasi besar yang melingkupi seluruh planet mengalirkan air dari tudung es yang meleleh ke penduduk kota di daerah katulistiwa dia meyakini Mars dihuni oleh ras yang lebih tua dan bijaksana mungkin berbeda sekali dengan kita dia yakin perubahan musiman di area-area gelap disebabkan tumbuh dan matinya tanaman dia yakin Mars sangat mirip dengan bumi secara keluh keseluruhan dia terlalu yakin Lowell membayangkan Mars merupakan planet padang pasir yang tua gersang dan kering kerontang tapi Mars dianggap masih seperti gurun di bumi Mars yang digambarkan Lowell punya banyak kesamaan dengan Amerika bagian barat daya yakni lokasi Observatorium Lowell dia membayangkan suhu di Mars agak dingin tapi senyaman Inggris selatan udaranya tipis tapi masih ada cukup oksigen untuk bernafas air langka tapi jejaring kanal mengalirkan air pemberi kehidupan ke seluruh bagian planet bila melihat ke belakang penolakan paling keras terhadap gagasan Lowell datang dari sumber yang tak disangka-sangka pada 1907 Alfred Russell Wallace salah satu penemu evolusi karena seleksi alam diminta untuk menelaah salah satu buku Lowell semasa muda Wallace adalah seorang insinyur dan meskipun dia percaya beberapa hal seperti persepsi ekstrasensori Wallace meragukan kelayak hunian Mars Wallace menunjukkan bahwa Lowell telah keliru dalam menghitung suhu rata-rata di Mars bukannya senyaman Inggris Selatan suhu di Mars kecuali di beberapa tempat berada di bawah titik beku air mestinya ada jalan abadi lapisan bawah permukaan yang senantiasa beku udaranya jauh lebih tipis daripada yang dihitung Lowell kawah di Mars mestinya sebanyak di bulan sedangkan mengenai air di kanal-kanal upaya apapun untuk mendapatkan sedikit surplus air melalui kanal-kanal yang meluap melintasi ekuator menuju sisi di seberang planet melewati daerah gurun dan terpapar langit tanpa awan sebagaimana yang digambarkan Mr. Lowell adalah perbuatan orang gila bukan makhluk cerdas bila dikatakan bahwa tak setetes air pun akan lolos dari penguapan atau peresapan ke dalam tanah bahkan di jarak 100 mil dari sumbernya analisis fisika yang mengejutkan dan banyak benarnya itu ditulis oleh Wallace pada usianya yang ke-84 kesimpulannya adalah bahwa kehidupan di Mars yang dia maksudkan dalam hal ini adalah insinyur-insinyur sipil yang menaruh perhatian terhadap hidrolika tidak mungkin ada dia tidak mengatakan apa-apa mengenai mikroorganisme meskipun ada kritik dari Wallace meskipun ada fakta bahwa ahli-ahli astronomi lain yang memiliki teleskop dan lokasi observatorium sebaik yang dipunyai Lowell tidak menemukan tanda-tanda adanya kanal-kanal yang legendaris tersebut pandangan Lowell mengenai Mars diterima banyak orang pandangan itu memiliki kualitas mitos setua kitab kejadian sebagian daya tariknya adalah fakta bahwa abad ke-19 adalah era keajaiban keahlian teknik termasuk konstruksi di kanal yang sangat besar terusan Suez yang selesai dibangun pada 1869 terusan Korin pada 1893 terusan Panama pada 1914 serta pintu-pintu air di Great Lake kanal-kanal untuk kapal tongkang di pedalaman New York dan kanal-kanal irigasi di Amerika Serikat barat daya kalau penduduk Eropa dan Amerika bisa membuat konstruksi seperti itu kenapa penduduk Mars tidak masa tidak ada usaha yang lebih besar dari spesies yang lebih tua dan bijaksana yang gagah berani melawan kekeringan di planet merah kini kita telah mengirim satelit pengintai ke orbitis keliling Mars seluruh planet itu telah dipetakan kita telah mendaratkan dua laboratorium otomatis di permukaannya misteri Mars malah semakin dalam dibandingkan zaman Lowell namun berdasarkan foto-foto yang lebih yang jauh lebih rinci dibanding gambaran Mars yang dilihat oleh Lowell kita tidak menemukan cabang jejaring kanal yang digembar-gemborkan itu tidak ada pintu air satu pun Lowell siaparelli dan lain-lain yang melakukan pengamatan visual dalam kondisi seeing yang buruk ternyata keliru sebagian mungkin karena kecenderungan percaya akan adanya kehidupan di Mars buku-buku catatan pengamatan Parsifal Lowell menggambarkan penggunaan teleskop terus-menerus selama bertahun-tahun catatan-catatan itu menunjukkan bahwa Lowell menyadari kesangsian ahli-ahli astronomi lain mengenai keberadaan kanal di Mars catatan-catatan itu memperlihatkan seseorang yang sangat yakin bahwa dia telah membuat penemuan penting dan merasa gelisah karena orang lain belum mengerti pentingnya penemuan itu misalnya dalam buku catatan tahun 1905 terdapat catatan bertanggal 21 Januari sebagai berikut kanal ganda muncul sesaat meyakinkan akan keberadaannya kalau membaca buku catatan Lowell saya mendapat perasaan yang nyata tapi tak nyaman bahwa Lowell benar-benar melihat sesuatu tapi apa ketika Paul Cox dari Universitas Cornell dan saya membandingkan peta Mars buatan Lowell dengan foto-foto dari wahana pengorbit Mariner 9 kadang-kadang beresolusi seribu kali lebih baik daripada teleskop refraktor 24 inci milik Lowell kami tidak menemukan hubungan sama sekali ini bukan karena mata Lowell telah menghubung-hubungkan rincan halus yang tak saling berhubungan di permukaan Mars menjadi garis-garis lurus hayalan tidak ada peta-peta gelap atau rangkaian kawah di sebagian besar lokasi kanal-kanalnya sama sekali tidak ada rupa khas di sana jadi bagaimana dia bisa menggambarkan kanal-kanal yang sama dari tahun ke tahun bagaimana ahli-ahli astronomi lain yang sebagiannya mengatakan mereka tidak menyelidiki peta Lowell dengan cermat sebelum melakukan pengamatan sendiri bisa menggambar kanal-kanal yang sama salah satu penemuan besar misi Mariner Mariner 9 ke Mars adalah garis-garis dan noda-noda di permukaan Mars yang tak tetap banyak yang terhubung dengan dinding kawah tumbukan karena berubah menurut musim penyebabnya ini adalah debu yang tertiup angin pola-polanya berubah menurut angin musiman namun garis-garis itu tidak mirip kanal tidak berada di posisi-posisi kanal dan tak satupun yang cukup besar untuk dapat melihat dari bumi kecil kemungkinannya ada rupa khas di Mars yang menyerupai walaupun sedikit kanal-kanal Lowell pada beberapa dekade awal abad ini kemudian hilang tanpa jejak begitu penyelidikan dan jarak dekat dengan menggunakan wahana antariksa dapat dilakukan kanal-kanal di Mars tampaknya merupakan akibat tidak berfungsinya kombinasi tangan mata otak manusia akibat kondisi seeing yang buruk atau paling tidak sebagian manusia ahli-ahli astronomi lain yang mengamati dengan instrumen yang sama baiknya pada zaman Lowell dan setelahnya menyatakan sama sekali tidak ada kanal namun itu bukanlah penjelasan yang utuh dan saya punya kecurigaan yang tak hilang-hilang bahwa sesuatu yang penting dalam masalah kanal di Mars masih belum ditemukan Lowell selalu mengatakan bahwa keteraturan kanal-kanal tak diragukan lagi merupakan tanda-tanda kanal-kanal tersebut berasal dari kecerdasan tentu saja itu benar satu-satunya pertanyaan yang belum terpecahkan adalah di sisi teleskop sebelah mana kecerdasan itu berada makhluk Mars versi Lowell itu ramah dan penuh harapan bahkan agak seperti dewa sangat berbeda dengan ancaman jahat yang digambarkan Wells dan Welles dalam The War of the World kedua set gagasan tersebut ditularkan kepada imajinasi publik melalui koran minggu dan fiksi sains saya masih ingat semasa kecil saya membaca novel-novel tentang Mars karya Edgar Rice Baroque dengan penuh kekaguman saya berkelana dengan John Carter laki-laki petualang dari Virginia ke Barsum sebagaimana Mars dikenal oleh para penghuninya saya mengikuti kawanan hewan pengangkut berkaki delapan Thoth saya menikahi Dejahtoris putri helium yang manis saya bersahabat dengan pejuang setinggi 4 meter dan berkulit hijau bernama Thars Tarkas saya berkelunyuran di kota-kota bermenara dan stasiun-stasiun pompa berkubah serta sepanjang pinggiran kanal Nyolstris dan Naventes yang hijau mungkinkah itu bisa sungguh-sungguh terjadi dalam kenyataan dan bukan dalam khayalan berpetualang dengan John Carter ke kerajaan helium di planet Mars dapatkah kita memberanikan diri keluar pada suatu malam musim panas jalan kita diterangi oleh dua bulan Barsum yang melintas cepat demi petualangan sains sekalipun kesimpulan Lowell tentang Mars termasuk keberadaan kanal-kanal ternyata keliru penggambarannya mengenai planet Mars paling tidak punya sisi baik berikut mendorong generasi anak-anak berumur delapan tahun termasuk saya untuk memikirkan bahwa penjelajahan planet-planet sungguh-sungguh dapat diwujudkan untuk merenungkan apakah kelak kita akan pergi ke Mars John Carter mencapai Mars dengan berdiri di padang terbuka seraya merentangkan tangan dan berharap saya ingat semasa kanak-kanak saya sering berlama-lama merentangkan tangan di lahan kosong dan memohon apa yang saya yakini sebagai Mars agar membawa saya ke sana apa yang saya lakukan itu tidak pernah berhasil mestinya ada cara lain seperti organisme mesin pun berevolusi sebagaimana bubuk mesiu yang pertama kali digunakan sebagai bahan bakarnya roket bermula di Tiongkok dimana roket digunakan untuk perayaan dan estetika roket diimpor ke Eropa sekitar abad ke-14 dan digunakan untuk keperluan perang lalu pada akhir abad ke-19 diwacanakan sebagai alat transportasi ke planet lain oleh guru sekolah berkebangsaan Rusia bernama Konstantin Tsiolkovsky dan pertama kali dikembangkan secara serius untuk menerbangan di ketinggian oleh ilmuwan Amerika yaitu Robert Goddard roket militer V2 milik Jerman yang dipakai dalam perang dunia kedua sebenarnya menggunakan semua inovasi Goddard dan mencapai puncahnya pada 1948 dalam peluncuran dua tahap kombinasi V2 WAC korporal ke ketinggian 400 km yang pertama kali dicapai pada zaman itu pada 1950-an kemajuan teknologi yang dikomando oleh Sergei Korolov di Uni Soviet dan Wernher von Braun di Amerika Serikat dan didanai sebagai sistem pengiriman senjata perusak masal menggiring keterwujudnya satelit buatan pertama langkah kemajuan terus berderap cepat penerbangan berawak ke orbit manusia mengorbit bulan lalu mendarat di bulan dan wahana antariksa tanpa awak yang terbang keluar melintasi tata surya kini banyak negara lainnya yang telah meluncurkan wahana antariksa termasuk Inggris, Fransis, Kanada, Jepang, dan Tiongkok bangsa yang pertama kali menemukan roket salah satu penggunaan awal roket antariksa sebagaimana yang dibayangkan dengan senang hati oleh Syilkovsky dan Goddard yang waktu masih muda telah membaca karya Wells dan terilhami oleh kuliah Parchival Lowell adalah stasiun sains yang mengorbit bumi untuk memonitor bumi dari ketinggian dan satelit untuk mencari kehidupan di Mars kedua impian ini telah terwujud bayangkan anda adalah pengunjung dari suatu planet asing sedang mendekati bumi tanpa prasangka seiring dengan semakin dekatnya anda dengan bumi pandangan anda ke planet ini semakin baik dan luas dan semakin banyak rincian halus yang tampak menonjol apakah planet ini dihuni? di titik mana anda dapat menjawabnya? seandainya ada makhluk cerdas barangkali mereka telah menciptakan struktur teknik yang memiliki komponen berkontras tinggi dalam skala kilometer yaitu struktur yang dapat dideteksi bila sistem optis kita dan jarak dari bumi memberikan resolusi tingkat kilometer namun di tingkat ketelitian itu pun bumi masih terlihat benar-benar gersang tidak ada tanda-tanda kehidupan makhluk cerdas atau makhluk lainnya di tempat-tempat yang kita sebut Washington, New York, Boston, Moscow, London, Paris, Berlin, Tokyo, dan Beijing bila ada makhluk cerdas di bumi mereka belum banyak mengubah bentang alam menjadi bentuk-bentuk geometris beraturan dengan resolusi tingkat kilometer namun ketika kita tingkatkan resolusinya 10 kali yakni saat kita mulai melihat rincian berukuran 100 meter keadaan berubah banyak tempat di bumi tiba-tiba terlihat jelas memperlihatkan pola-pola rumit berbentuk persegi dan kotak garis lurus dan lingkaran pola-pola itu sebetulnya adalah jejak-jejak teknologi makhluk cerdas jalan, jalan tol, kanal, lahan pertanian suatu pola yang menguak hasrat ganda manusia atas geometri Euclides dan penguasaan wilayah di skala itu kehidupan cerdas dapat dilihat di Boston, Washington, dan New York di resolusi 10 meter kadar perubahan bentang alam menjadi jelas sekali manusia selama ini sangatlah sibuk foto-foto ini diambil pada siang hari namun pada senja dan malam hari tampaklah pemandangan lain api dari sumur minyak di Libya dan Teluk Persia pandaran cahaya di laut dari iring-iringan perahu Jepang yang mencari cumi-cumi lampu-lampu terang di kota-kota besar dan bila pada siang hari kita tingkatkan resolusi sehingga kita bisa melihat benda-benda berukuran 1 meter untuk pertama kalinya kita mulai mendeteksi organisme, paus, sapi, flamingo, orang kehidupan cerdas di bumi pertama kali menampakkan dirinya sendiri melalui keteraturan geometris konstruksi-konstruksi yang dibangunnya seandainya jejaring kanal yang diyakini Lowell betul-betul ada kesimpulan bahwa makhluk cerdas menghuni Mars mungkin akan meyakinkan supaya kehidupan dapat dideteksi di Mars secara fotografis bahkan dari orbit Mars makhluk tersebut harus berhasil mengubah permukaan secara besar-besaran peradaban berkemampuan teknis para pembangun kanal akan mudah dideteksi kecuali satu atau dua rupa khas yang penuh teka-teki tidak ada peradaban apapun yang tampak di berbagai keindahan rincian permukaan Mars yang telah dideteksi oleh wahana antarisa tanpa awak namun masih banyak kemungkinan lainnya mulai dari tumbuhan dan hewan besar dan mikroorganisme bentuk-bentuk kehidupan yang telah punah hingga planet yang sekarang dan dulu selalu tanpa kehidupan karena jarak Mars ke matahari lebih besar dibanding jarak bumi ke matahari suhu di Mars jauh lebih rendah atmosfernya tipis banyak mengandung karbon dioksida tapi juga ada sedikit molekul nitrogen dan argon serta sedikit sekali uap air, oksigen, dan ozon badan air cair terbuka sekarang tidak mungkin ada di Mars karena tekanan atmosfer di Mars terlalu rendah untuk bisa mencegah air dingin mendidih secara cepat mungkin ada sedikit air cair di liang-liang dan jaringan-jaringan kapiler di tanah jumlah oksigen sangatlah sedikit sehingga tak dapat dipakai manusia untuk bernafas ozon sangatlah sedikit sehingga radiasi ultraviolet dari matahari yang mampu membunuh kuman mengenai permukaan Mars tanpa terhalang dapatkah organisme bertahan hidup di lingkungan seperti itu? untuk menguji pertanyaan itu beberapa tahun lalu rekan-rekan dan saya menyiapkan wadah-wadah untuk simulasi lingkungan Mars sebagai mana pemahaman pada waktu itu menaruh mikroorganisme di dalamnya dan melihat apakah ada yang bertahan hidup wadah-wadah itu dinamakan guci Mars suhu di dalam guci Mars diatur supaya berada dalam rentang suhu di Mars yaitu dari agak di atas titik beku pada siang hari hingga minus 80 derajat Celcius sebelum fajar dalam atmosfer tanpa oksigen yang komposisi utamanya berupa CO2 dan N2 lampu ultraviolet mewakili cahaya matahari yang ganas tidak ada air cair kecuali di selaput sangat tipis yang membasahi tiap butiran pasir sebagian mikroba mati beku setelah malam pertama dan tidak ada kabarnya lagi sebagian mikroba megap-megap dan mati karena kekurangan oksigen sebagian mati kehausan dan sebagian lainnya mati terpanggang sinar ultraviolet namun selalu ada jenis-jenis mikroba bumi yang tidak membutuhkan oksigen yang tidak beraktivitas ketika temperatur terlalu rendah yang bersembunyi dari sinar ultraviolet di bawah batu atau lapisan tipis pasir dalam eksperimen lainnya ketika ada sedikit air mikroba betul-betul dapat berkembang bila mikroba bumi dapat bertahan hidup di lingkungan Mars mestinya mikroba Mars bila ada lebih dapat bertahan lagi tapi kita harus kesana dulu Uni Soviet membiayai program aktif penjelajahan planet tanpa awak setiap satu atau dua tahun posisi relatif planet-planet serta fisika Kepler dan Newton memungkinkan peluncuran wahana antariksa ke Mars dan Venus dengan menggunakan energi yang paling sedikit sejak awal 1960-an Uni Soviet telah melewatkan beberapa kesempatan itu tekad dan kemampuan teknis Soviet akhirnya membuahkan hasil baik lima wahana antariksa yaitu Venera 8 hingga 12 mendarat di Venus dan berhasil mengirimkan data dari permukaan prestasi yang tidak kecil mengingat atmosfer Venus yang demikian panas rapat dan korosif mungkin telah mencoba berkali-kali Uni Soviet belum pernah berhasil mendarat di Mars tempat yang sekilas tampak lebih ramah bersuhu rendah dengan atmosfer yang lebih tipis dan gas yang lebih aman dengan tudung es dikutub langit merah muda yang cerah bukit pasir yang luas peluang-peluang sungai kuno lembah luas gunung api terbesar di tata surya sepanjang yang kita ketahui dan suri-suri yang sejuk segar kala musim panas di katulistiwa Mars tempat yang jauh lebih mirip bumi daripada Venus pada 1971 wahana antariksa Mars 3 milik Soviet memasuki atmosfer Mars menurut informasi yang otomatis dikirim balik lewat radio wahana itu berhasil memfungsikan sistem pendaratan saat memasuki atmosfer Mars mengarahkan dengan benar pelindung ablasi ke arah bawah membuka parasut sebagaimana mestinya dan menyalakan roket sung sang saat mendekati akhir penurunan berdasarkan data yang dikirim Mars 3 mestinya wahana itu telah berhasil mendarat di planet merah namun setelah mendarat wahana tersebut mengirimkan citra televisi tanpa gambar sepanjang 20 detik lalu mati dengan misterius pada 1973 kejadian serupa dialami wahana pendarat Mars 6 dalam waktu sedetik setelah mendarat ada yang salah ilustrasi pertama Mars 3 yang pernah saya lihat adalah di perangku Soviet bernilai 6 kope yang menggambarkan wahana tersebut bergerak turun melewati semacam kotoran berwarna ungu saya kira ilustratornya mencoba menggambarkan debu dan angin kencang Mars 3 telah memasuki atmosfer Mars ketika terjadi badai debu global yang dahsyat kami punya bukti dari misi mariner 9 milik Amerika Serikat yang menunjukkan bahwa kecepatan angin di dekat permukaan lebih daripada 140 meter per detik lebih cepat daripada setengah kecepatan suara di Mars pada waktu badai kami mempunyai rekan-rekan di Soviet menduga bahwa angin kencang ini mengenai wahana Mars wahana Mars 3 dalam kondisi parasut terbuka sehingga mendarat pelan dalam arah vertikal tapi dengan kecepatan sangat tinggi dalam arah horizontal wahana antariksa yang berusaha mendarat dengan terikat parasut rawan terhadap angin horizontal setelah mendarat mungkin Mars 3 terpental beberapa kali menabrak batu besar atau relief lain di Mars terjungkal kehilangan sambungan radio dengan bas pentransmisinya lalu mati mengapa Mars 3 masuk ke badai debu hebat? misi Mars 3 diorganisasi dengan ketat sebelum peluncuran setiap tahap yang akan dilakukan dimasukkan ke komputer di wahana di dalam wahana sebelum wahana itu meninggalkan bumi tidak ada kesempatan untuk mengubah program komputer bahkan ketika badai debu hebat tahun 1971 tanpa jelas dalam jargon penjelajahan antariksa misi Mars 3 di program sebelum peluncuran dan tidak adaptif kegagalan Mars 6 lebih misterius lagi tidak ada badai yang melanda seluruh planet ketika wahana itu memasuki atmosfer Mars dan tidak ada bukti untuk menduga adanya badai lokal yang kadang-kadang terjadi di lokasi pendaratan barangkali ada kegagalan teknis tepat pada saat mendarat atau mungkin ada yang betul-betul berbahaya di permukaan Mars kombinasi keberhasilan Soviet mendarat di Venus dan kegagalan Soviet mendarat di Mars secara alami menimbulkan kekhawatiran khusus terhadap misi Viking milik Amerika Serikat yang secara informal dijadwalkan untuk mendaratkan salah satu dari dua wahananya di permukaan Mars pada perayaan 200 tahun Amerika Serikat yakni tanggal 4 Juli 1976 seperti pendahulu-pendahulunya dari Soviet manuver pendaratan Viking membutuhkan pelindung ablasi parasut dan roket sungsang karena kerapatan atmosfer Mars hanya satu persen dari kerapatan atmosfer bumi parasut yang amat besar berdiameter 18 meter dipasang untuk memperlambat wahana saat memasuki udara tipis Mars atmosfer Mars sedemikian tipis sehingga bila Viking mendarat di tempat tinggi atmosfer tidak akan cukup untuk mengerem laju penurunan wahana itu akan menabrak permukaan untuk itu diperlukan lokasi pendaratan yang berada di dataran rendah dari hasil-hasil misi Mariner 9 dan pengamatan radar dari bumi kami mengetahui banyak lokasi seperti itu untuk menghindari nasib seperti Mars 3 kami ingin Viking mendarat di tempat dan waktu yang anginnya bertiu pelan angin yang menyebabkan pendarat menabrak mungkin cukup kuat untuk mengangkat debu dari permukaan bila kami dapat memeriksa kalau-kalau calon lokasi pendaratan tidak terliput debu yang berterbangan paling tidak kita akan berpeluang lumayan baik untuk menjamin bahwa kecepatan angin masih dapat ditoleransi ini satu alasan mengapa tiap pendarat Viking dibawa ke orbit Mars berikut pengorbitnya dan penurunannya ditunda hingga pengorbitnya menyelidiki lokasi mendaratan dengan Mariner 9 kami telah menemukan perubahan khas di pola-pola gelap dan terang di permukaan Mars terjadi pada saat-saat angin bertiup kencang tentu kami tidak akan memutuskan suatu lokasi pendaratan Viking itu aman bila foto-foto yang diambil dari orbit menunjukkan perubahan pola namun jaminan kami tidak dapat diandalkan 100% misalnya kita dapat membayangkan lokasi pendaratan yang anginnya begitu kuat sehingga seluruh debu yang bergerak telah tersapu bersih dengan demikian kita tidak akan mengetahui adanya angin kencang disana perakiran cuaca yang rinci di Mars tentu lebih tidak dapat diandalkan daripada perakiran cuaca bumi memang salah satu tujuan misi Viking adalah meningkatkan pemahaman kita mengenai cuaca di kedua planet karena keterbatasan komunikasi dan suhu Viking tidak dapat mendarat di lintang tinggi Mars bila mendarat di lintang melebihi 45 atau 50 derajat ke arah kedua kutub waktu untuk berkomunikasi antara wahana antariksa dan bumi atau periode selama wahana menghindari suhu rendah yang membahayakan akan sangat pendek kami juga tidak ingin wahana mendarat di tempat yang terlampau kasar wahana bisa jadi akan terjungkal dan menabrak atau paling tidak lengan mekaniknya akan ditunjukkan untuk mengambil sampel tanah Mars akan terjepit atau melambai-lambai tak berdaya 1 meter di atas permukaan tanah kami pun tak ingin mendarat di tempat yang terlalu lembek seandainya 3 kapsul pendarat wahana antariksa terbenam terlalu dalam ke dalam tanah yang terlalu gembur berbagai konsekuensi yang tidak diinginkan akan mengikuti termasuk tidak bergeraknya lengan pengambil sampel namun kami juga tidak ingin mendarat di tempat yang terlalu keras seandainya kita mendarat di padang lava yang keras seperti kaca misalnya tanpa materi permukaan yang terstruktur seperti bubuk lengan mekanis tidak akan dapat memperoleh sampel penting untuk percobaan kimia dan biologi yang telah direncanakan foto-foto terbaik Mars yang tersedia ketika itu yakni dari wahana pengorbit mariner 9 menunjukkan objek-objek yang garis tengahnya tak lebih kecil daripada 90 meter 100 yard foto-foto dari wahana pengorbit viking hanya sedikit meningkatkan kualitas foto-foto tersebut batu besar bergaris tengah 1 meter 3 kaki sama sekali tidak terlihat di foto-foto itu dan konsekuensinya dapat membahayakan wahana pendarat viking pasir lembut dan tebal mungkin juga tidak terdeteksi di foto untungnya ada cara untuk menentukan kekasaran atau kehalusan kandidat lokasi pendaratan radar lokasi yang sangat kasar akan menghamburkan radar dari bumi sehingga terlihat kurang reflektif atau tampak gelap bagi radar lokasi yang sangat halus juga kurang reflektif karena banyaknya celah antara butir-butir pasir walaupun kita tidak dapat membedakan antara lokasi kasar dan lokasi halus kita tidak perlu membedakannya untuk memilih lokasi pendaratan kita tahu keduanya berbahaya survei radar pendahuluan menunjukkan bahwa seperempat hingga sepertiga permukaan Mars tampak gelap bagi radar sehingga membahayakan viking namun tidak semua permukaan Mars dapat diamati radar di bumi hanya bagian antara sekitar 25 derajat lintang utara dan sekitar 25 derajat lintang selatan wahana pengorbit viking tidak membawa sistem radar sendiri untuk memetakan permukaan Mars ada banyak sekali batasan malah kami kuatir malah kami kuatir ada terlalu banyak batasan lokasi pendaratan kami tidak boleh terlalu tinggi terlalu berangin terlalu keras terlalu halus terlalu kasar atau terlalu dekat dengan kutub ajaib sekali kalau ada tempat di Mars yang memenuhi semua kriteria keselamatan kami tapi kami juga tahu bahwa pencarian lokasi aman ini akan menggiring kami ke lokasi pendaratan yang secara keseluruhan menjemukan saat dua pasangan pengorbit pendarat viking masing-masing masuk ke dalam orbit Mars wahana-wahana itu harus mendarat di garis lintang tertentu di Mars dan tak bisa diubah lagi bila titik paling dekat dengan Mars berada di garis lintang 21 derajat lintang utara wahana pendarat akan mendarat di garis lintang 21 derajat lintang utara tapi boleh mendarat di garis bujur berapapun dengan menunggu planet di bawahnya karena itu tim sains viking memilih kandidat lintang-lintang dan mereka menemukan lebih daripada satu lokasi yang menjanjikan viking 1 ditargetkan mendarat di lintang 21 derajat lintang utara lokasi utamanya berada di daerah bernama kreise bahasa Yunani untuk tanah emas di dekat pertemuan empat terusan yang berkelok-kelok diduga terbentuk oleh aliran air pada masa sejarah Mars sebelumnya kreise sepertinya memenuhi semua kriteria keamanan namun radar baru mengamati lokasi di dekatnya bukan kreise itu sendiri pengamatan radar terhadap kreise baru dilakukan pertama kalinya karena geometri bumi dan Mars beberapa minggu sebelum tanggal pendaratan yang direncanakan kandidat pendaratan viking 2 berada di lintang 44 derajat lintang utara lokasi utamanya yaitu tempat bernama Sidonia dipilih karena berdasarkan bukti-bukti teoritis mungkin terdapat sedikit air cair di sana setidaknya pada beberapa waktu tertentu dalam setahun Mars karena percobaan biologi viking ditujukan untuk organisme yang hidup nyaman di air cair sebagian ilmuwan meyakini bahwa peluang viking menemukan kehidupan akan jauh lebih besar di Sidonia di lain pihak ada pendapat bahwa di planet yang sangat berangin seperti Mars organisme mestinya ada di mana-mana bila memang ada tampaknya kedua lokasi memiliki keunggulan masing-masing dan sulit diputuskan mana yang akan dipilih di antara keduanya bagaimanapun juga jelas sekali bahwa lintang 44 derajat lintang utara sama sekali tidak dapat diakses oleh radar penentu lokasi kami harus menghadapi resiko besar viking 2 akan gagal bila diprogram untuk mendarat di lintang tinggi sebelah utara kadang-kadang dinyatakan bahwa bila viking 1 mendarat dan bekerja dengan semestinya maka kami dapat mengambil resiko yang lebih besar dengan viking 2 saya memberikan rekomendasi yang sangat konservatif pada nasib misi senilai 1 miliar dolar itu misalnya saya dapat membayangkan kegagalan instrumen-instrumen utama di Cresce sesaat setelah wahana satunya jatuh di Sidonia untuk memperbaiki pilihan lokasi-lokasi pendaratan tambahan yang secara geologis berbeda dengan Cresce dan Sidonia dipilih dari daerah yang terpantau radar di dekat lintang 4 derajat lintang selatan apakah viking 2 akan mendarat di lintang tinggi atau rendah belum diputuskan hingga menit-menit terakhir ketika dipilih tempat lain dengan nama yang penuh harapan yaitu utopia dan berada di lintang yang sama dengan Sidonia setelah kami memeriksa foto-foto wahana pengorbit dan data radar di bumi menjelang hari pendaratan lokasi pendaratan awal viking 1 tampaknya terlalu bersiko untuk sesaat saya khawatir viking 1 telah dikutuk seperti legenda flying dutchman akan berkelana di langit Mars selamanya tidak pernah menemukan tempat yang aman untuk mendarat akhirnya kami menemukan lokasi yang cocok masih di Cresce tapi jauh dari tempat pertemuan 4 terusan kuno penundaan menyebabkan kami tidak dapat menurunkan wahana pendarat pada 4 Juli 1976 tapi secara umum disepakati bahwa kecelakaan pada pendaratan tanggal 4 Juli 1976 tentunya akan menjadi kado tak menyenangkan bagi Amerika Serikat pada ulang tahunnya yang ke-200 kami turun dari orbit Mars dan memasuki atmosfer Mars 16 hari kemudian setelah menempuh perjalanan antar planet selama satu setengah tahun melintasi 100 juta kilometer mengelilingi matahari masing-masing pasangan pengorbit pendarat masuk ke dalam orbit semestinya di sekeliling Mars wahana-wahana pengorbit memantau kandidat-kandidat lokasi pendaratan wahana pendarat memasuki atmosfer Mars berdasarkan perintah yang dikirim lewat radio dan mengarahkan pelindung ablasi ke arah yang benar melepaskan parasut membuka penutup dan menyalakan roket sungsang di kreisye dan utopia untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia wahana antariksa mendarat dengan selamat di planet merah kesuksesan pendaratan-pendaratan itu sebagian besar merupakan hasil keterampilan luar biasa yang ditanamkan dalam desain pabrikasi dan pengujian dan kemampuan pengendalian wahana namun mengingat berbahaya dan misteriusnya planet Mars ada juga faktor keberuntungan segera setelah mendarat foto-foto pertama dikirim kami sadar kami telah memilih lokasi yang menjemukan namun kami boleh berharap foto pertama yang diambil pendarat Viking 1 adalah salah satu kakinya sendiri jikalau pendarat itu terbenam dalam pasir isap Mars kami ingin mengetahuinya sebelum wahana tersebut menghilang foto disusun baris demi baris hingga akhirnya dengan kelegaan luar biasa kami melihat kaki wahana menapak mantap di permukaan Mars foto-foto lain segera menyusul tiap bagian foto dikirim lewat radio ke bumi saya ingat saya tertegun melihat foto pertama yang diambil wahana pendarat untuk memperlihatkan cakra wala Mars saya pikir itu bukanlah dunia yang asing saya mengenal tempat-tempat menyerupainya di Colorado, Arizona, Nevada batu-batuan gundukan-gundukan pasir bukit-bukit di kejauhan tampak sealami bentang alam di bumi Mars adalah suatu tempat tentu saya akan terkejut bila melihat seorang koboi berrambut gelabu muncul dari balik bukit pasir sambil menggiring kuda tapi pada saat yang sama gagasan itu tidaklah aneh tak sekalipun hal-hal seperti itu masuk ke pikiran saya selama saya memeriksa gambar-gambar permukaan Venus yang diambil oleh Venera 9 dan 10 saya tahu entah mengapa inilah planet yang bisa kita kembali kunjungi bentang alam di planet merah tanpa gersang merah dan mempesona batu-batu besar terlontar akibat pembentukan kawah di suatu tempat di cakra wala bukit-bukit pasir batu-batu yang tertutupi pasir dan kemudian terungkap lagi berulang kali sebaran serbu halus yang berterbangan dari mana batu-batu itu berasal berapa banyak pasir yang telah tertiup angin rangkaian kejadian seperti apa yang berlangsung pada masa lalu sehingga tercipta batuan geser batu besar yang tertimbun dan lekuk-lekuk poligonal di tanah terbuat dari apa batu-batuan itu apakah dari bahan yang sama dengan pasir apakah pasirnya hanyalah batuan yang telah hancur ataukah sesuatu yang berbeda mengapa langitnya berwarna merah mengapa langitnya berwarna merah muda atmosfernya tersusun dari apa seberapa cepat angin bertiu adakah gempa Mars bagaimana tekanan atmosfer dan penampakan bentang alam berubah menurut musim untuk setiap pertanyaan tersebut Viking telah memberikan jawaban yang tegas atau setidaknya masuk akal Mars yang diperligatkan misi Viking memiliki daya tarik yang luar biasa khususnya bila kita mengingat lokasi pendaratan dipilih karena tidak menarik namun kamera tidak memperlihatkan tanda-tanda adanya pembangunan kanal mobil-mobil terbang ataupun pedang pendek khas borsum putri ataupun pejuang tot, jejak kaki, bahkan juga tidak ada kaktus ataupun tikus sejauh yang dapat kami lihat tidak ada tanda-tanda kehidupan mungkin ada bentuk-bentuk kehidupan berukuran besar di Mars tapi bukan di kedua lokasi pendaratan kami barangkali ada bentuk-bentuk kehidupan yang berukuran lebih kecil di setiap batuan dan butiran pasir pada sebagian besar masa lalunya daerah-daerah di bumi yang tidak tertutup air terlihat seperti Mars masa kini dengan atmosfer yang kaya karbon dioksida cahaya ultraviolet yang terik menyinari permukaan menembus atmosfer yang kekurangan ozon tumbuhan dan hewan besar tidak mendiami daratan sebelum 10% terakhir sejarah bumi namun demikian selama 3 miliar tahun mikroorganisme di bumi ada di mana-mana untuk mencari kehidupan di Mars kita harus mencari mikroba wahana pendarat Viking memperluas kemampuan manusia ke bentang alam lain yang asing menurut sebagian standar kecerdasan Viking seperti belalang sedangkan menurut standar lain hanya secerdas bakteri tidak ada maksud merendahkan dalam perbandingan itu alam membutuhkan waktu ratusan juta tahun untuk evolusi bakteri dan miliaran tahun untuk menciptakan belalang hanya dengan sedikit pengalaman di bidang ini kita sudah lumayan terampil Viking punya dua mata seperti kita tapi juga dapat melihat dalam cahaya infra merah yang tidak dapat kita lakukan satu lengan mengambil sampel yang mampu mendorong batuan menggali dan mengambil sampel tanah semacam jari yang dapat diacungkan untuk mengukur kecepatan dan arah angin semacam hidung dan kuncup pengecap yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan molekul-molekul kelumit dengan tingkat ketelitian yang lebih tinggi daripada yang kita mampu telinga dalam yang mampu mendeteksi gemuruh gempa Mars dan goncangan yang lebih pelan akibat terpaan angin dan beranti untuk mendeteksi mikroba Viking punya sumber tenaga bahan radioaktif Viking mengirim semua informasi ilmiah yang diperoleh ke bumi lewat radio Viking menerima instruksi dari bumi sehingga manusia dapat memikirkan pentingnya hasil-hasil yang didapat dan meminta wahana tersebut melakukan hal baru namun bagaimana cara yang optimum untuk mencari mikrobadi Mars mengingat batasan-batasan ketat dalam ukuran biaya dan sumber daya yang diperlukan kita tidak dapat atau setidaknya belum dapat mengirim pakar mikrobiologi ke sana saya dulu punya seorang kawan seorang ahli mikrobiologi luar biasa bernama Wolf Fisniak dari Universitas Rochester New York pada akhir 1950-an ketika kami baru saja mulai memikirkan secara serius mengenai pencarian kehidupan di Mars dia berada di satu pertemuan ilmiah di mana seorang ahli astronomi menyatakan keheranannya bahwa ahli biologi tidak punya instrumen otomatis yang sederhana dan dapat diandalkan untuk mencari mikroorganisme Fisniak memutuskan akan berusaha menjawab masalah ini Fisniak mengembangkan piranti kecil untuk dikirim ke planet lain kawan-kawannya menyebut piranti itu jebakan Wolf piranti ini akan membawa botol kecil berisi zat organik bernutrisi ke Mars akan mencampurnya dengan sampel tanah Mars dan mengamati perubahan kekeruhan atau keburaman cairan selama mikroba Mars bila ada tumbuh bila makhluk tersebut mau tumbuh jebakan Wolf dipilih bersama dengan tiga percobaan biologi lainnya untuk menumpang wahana pendara Viking dua diantara tiga percobaan lainnya dapat dipilih untuk mengirim makanan kepada makhluk Mars keberhasilan jebakan Wolf memerlukan mikroba-mikroba Mars yang menyukai air cair ada orang-orang yang mengira Fisniak hanya akan menenggelamkan makhluk-makhluk kecil Mars namun keunggulan jebakan Wolf adalah bahwa piranti ini tidak mensyaratkan apa yang harus dilakukan mikroba Mars dengan makanan mereka mereka hanya perlu tumbuh semua percobaan lainnya punya asumsi-asumsi spesifik mengenai gas-gas yang akan dilepaskan atau digunakan oleh mikroba asumsi-asumsi yang hanya tebak-tebakan lembaga Aeronautica dan Antariksa Amerika atau NASA yang menjalankan program keplanetan Amerika Serikat sewaktu-waktu dapat terimbas pemotongan anggaran yang sering terjadi dan tak dapat diprediksi penambahan anggaran yang tak terduga jarang terjadi aktivitas ilmiah NASA mendapatkan sedikit sekali dukungan dari pemerintah sehingga sains lah yang paling sering menjadi korban ketika anggaran NASA dipangkas pada tahun 1971 diputuskan bahwa satu dari empat percobaan mikrobiologi harus dibatalkan yaitu jebakan Wolf itu sangat mengecewakan Visniak yang telah menghabiskan waktu 12 tahun untuk mengembangkannya orang lain yang berada di posisi Visniak mungkin bakal keluar dari tim biologi Viking dengan marah tapi Visniak adalah orang yang baik dan berdedikasi dia malah memutuskan akan membantu mencari kehidupan di Mars dengan melakukan perjalanan ke lingkungan di bumi yang paling menyerupai Mars lembah-lembah kering di Antartika beberapa peneliti sebelumnya telah menyelidiki tanah Antartika dan berkesimpulan bahwa mikroba-mikroba yang mereka temukan bukan benar-benar berasal dari lembah-lembah kering di sana melainkan telah tertiup ke sana dari tempat-tempat lain yang lingkungannya lebih ramah berdasarkan percobaan Gucci Mars Visniak yakin bahwa kehidupan itu ulet dan Antartika betul-betul cocok dengan mikrobiologi menurutnya bila mikroba-mikroba bumi dapat hidup di Mars kenapa tidak di Antartika yang secara umum lebih hangat lebih basah dan lebih banyak mengandung oksigen serta lebih sedikit terpapar sinar ultraviolet sebaliknya menemukan kehidupan di lembah-lembah kering Antartika menurut Visniak akan meningkatkan peluang adanya kehidupan di Mars Visniak meyakini bahwa teknik-teknik percobaan yang sebelumnya digunakan untuk menyimpulkan tidak ada mikroba asli Antartika punya kelemahan jat gizi yang digunakan walaupun cocok untuk lingkungan yang nyaman di laboratorium mikrobiologi di kampus universitas tidak dirancang untuk tanah kutub yang gersang karena itu pada 8 November 1973 Visniak peralatan mikrobiologi barunya dan seorang rekan ahli geologi diangkut dengan helikopter dari stasiun Mike Murdo ke daerah di dekat gunung Balder sebuah lembah kering di jajaran gunung Asgard di Antartika yang dilakukan adalah menanam stasiun-stasiun mikrobiologi kecil di tanah Antartika lalu kembali sebulan kemudian untuk mengambil stasiun-stasiun tersebut pada 10 Desember 1973 Visniak berangkat mengambil sampel di gunung Balder keberangkatannya dipotret dari jarak sekitar 3 km itu terakhir kalinya dia terlihat masih hidup 18 jam kemudian jasadnya ditemukan di dasar jurang es sepertinya dia telah tersesat ke area yang belum pernah dijelajahi terpeleset lalu terjungkal dan terlempar sejauh 150 meter mungkin sesuatu telah menarik perhatiannya misalnya sesuatu yang mungkin habitat mikroba atau noda hijau yang seharusnya tidak ada kita tidak akan pernah tahu dalam buku kecil berwarna coklat yang dia bawa pada hari itu tertulis catatan terakhirnya stasiun 202 sudah diambil 10 Desember 1973 jam 22.30 suhu tanah minus 10 derajat suhu udara minus 16 derajat suhu ini adalah temperatur rata-rata musim panas di Mars banyak stasiun mikrobiologi Visniak yang masih berada di Antartika sampel-sampel yang sempat diambil kemudian diperiksa dengan menggunakan metode-metodenya oleh kolega-kolega dan rekan-rekan seprofesinya berbagai jenis mikroba yang tidak akan terdeteksi oleh teknik-teknik pengumpulan konvensional ditemukan di semua lokasi yang diteliti spesies ragi baru yang sepertinya khas Antartika ditemukan pada sampel-sampel oleh istrinya Helen Simpson Visniak batuan besar yang diambil dari Antartika pada ekspedisi itu dan diteliti oleh Imre Friedman rupanya mengandung mikrobiologi yang mencengangkan 1 atau 2 mm di dalam batu alga telah mendiami tempat sangat kecil yang telah memerangkap air dan mempertahankan tetap cair tempat seperti itu di Mars bakal lebih menarik lagi karena meski cahaya tampak yang dibutuhkan untuk fotosintesis bisa menembus kedalaman tersebut kekuatan cahaya ultraviolet yang mampu membunuh mikroorganisme setidaknya akan berkurang sebagian karena rancangan misi-misi antariksa diselesaikan beberapa tahun sebelum peluncuran dan karena kematian Visniak hasil-hasil percobaan Antartikanya tidak mempengaruhi rancangan Viking untuk pencarian kehidupan di Mars secara umum percobaan-percobaan biologi yang dibawa Viking tidak dilakukan dalam suhu lingkungan Mars yang rendah dan sebagian besar tidak menyediakan masa inkubasi yang lama semua percobaan tersebut membuat asumsi-asumsi yang cukup kuat mengenai metabolisme makhluk Mars tidak ada cara untuk mencari kehidupan di dalam batuan masing-masing wahana pendarat Viking dilengkapi dengan lengan sampel untuk mengambil material dari permukaan lalu perlahan menariknya ke bagian dalam wahana dan memindahkan zarah-zarah dalam wadah-wadah kecil mirip kereta listrik kelima percobaan yang berbeda satu untuk kimiaan organik tanah satu untuk mencari molekul organik di pasir dan debu dan tiga lainnya untuk mencari mikroba ketika mencari kehidupan di suatu planet kita membuat asumsi-asumsi tertentu sebisa mungkin kita berusaha tidak berasumsi bahwa kehidupan di tempat lain persis seperti kehidupan di sini namun ada batas di apa yang dapat kita lakukan kita mengetahui dengan rinci kehidupan di sini saja walaupun percobaan-percobaan biologi Viking merupakan upaya terobosan pertama percobaan-percobaan itu masih bukan merupakan pencarian kehidupan Mars yang serius hasil-hasilnya menantang, mengganggu, provokatif, merangsang, dan setidaknya hingga akhir-akhir ini tidak menyimpulkan apa-apa ketika percobaan mikrobiologi mengajukan pertanyaan yang berbeda tapi semuanya mengenai metabolisme makhluk Mars seandainya terdapat mikroorganisme di tanah Mars mikroorganisme itu harus mencerna makanan dan melepaskan gas atau menghirup gas dari atmosfer dan mungkin dengan bantuan cahaya matahari mengubahnya menjadi bahan yang bermanfaat jadi kami membawa makanan ke Mars dan berharap makhluk Mars bila ada akan menganggapnya enak kemudian kami mengecek apakah ada gas baru yang keluar dari tanah atau kami menyiapkan gas-gas yang dilabeli secara radioaktif lalu memeriksa apakah gas tersebut diubah menjadi zat organik dan dengan demikian dapat disimpulkan ada makhluk kecil di Mars dengan kriteria yang ditetapkan sebelum peluncuran dua dari tiga percobaan mikrobiologi Viking tampak telah mendapatkan hasil yang positif pertama, ketika tanah Mars dicampur dengan suborganik steril dari bumi sesuatu di dalam tanah memutuskan ikatan kimia suborganik nyaris seolah-olah ada mikroba hidup yang sedang mencerna paket makanan dari bumi kedua, ketika gas dari bumi direaksikan dengan sampel tanah, Mars gas bergabung secara kimiawi dengan tanah nyaris seakan-akan ada mikroba yang berfotosintesis dan menghasilkan zat organik dari gas atmosfer hasil-hasil positif mikrobiologi Mars diperoleh dalam 7 sampel berbeda di 2 lokasi di Mars yang terpisah 5000 km namun situasinya rumit dan kriteria keberhasilan eksperimen mungkin tidak cukup banyak sekali upaya yang dilakukan untuk membangun percobaan mikrobiologi Viking dan mengujinya dengan berbagai mikroba sedikit sekali upaya untuk mengkalibrasi percobaan dengan bahan anorganik yang menyerupai permukaan Mars Mars bukan bumi sebagaimana pelajaran dari pengalaman Parsifal Lowell kita bisa tertipu mungkin ada kimia anorganik eksotis di tanah Mars yang mampu mengoksidasi bahan makanan tanpa kehadiran mikroba Mars barangkali di tanah terdapat katalis anorganik dan tak hidup yang mampu bereaksi dengan gas di atmosfer dan mengubahnya menjadi molekul organik percobaan terkini menunjukkan bahwa mungkin memang begitu keadaannya ketika terjadi badai debu dahsyat di Mars tahun 1971 ciri spektral debu didapatkan oleh spektrometer inframerah mariner 9 ketika menganalisis spektrum OB dan saya menemukan bahwa ciri-ciri tertentu sangat cocok dengan metmon morilonite dan jenis-jenis lampung lainnya pengamatan-pengamatan pendarat Viking selanjutnya mendukung identifikasi lempung Mars yang berterbangan kini A. Benin dan J. Riesven mampu mereproduksi sebagian hasil utama yang menyerupai fotosintesis dan yang menyerupai respirasi percobaan mikrobiologi Viking yang berhasil bila dalam percobaan laboratorium mereka menggunakan jenis lempung tersebut sebagai pengganti tanah Mars lempung punya permukaan aktif yang kompleks cenderung menyerap dan melepaskan gas dan bertindak sebagai katalisator reaksi kimia masih terlalu cepat mengatakan seluruh hasil mikrobiologi Viking dapat dijelaskan dengan kimia anorganik tapi hasil seperti itu tidak akan mengejutkan lagi hipotesis lempung tidak mesti meniadakan kehidupan di Mars tapi tentu saja membawa kita cukup jauh agar membawa kita cukup jauh untuk bisa mengatakan bahwa tidak ada bukti meyakinkan mengenai mikrobiologi di Mars meskipun demikian hasil percobaan Benin dan Riesven sangatlah penting karena menunjukkan bahwa dalam ketiadaan kehidupan terdapat fitur kimia tanah yang melakukan hal yang sama dengan kehidupan di bumi sebelum kehidupan muncul mungkin telah ada proses kimia yang menyerupai siklus respirasi dan fotosintesis di tanah yang barangkali akan ditiru oleh kehidupan begitu kehidupan itu muncul selain itu kita tahu bahwa lempung monmorillonite adalah katalisator kuat untuk menggabungkan asam amino-asam amino menjadi rantai molekul yang lebih panjang menyerupai protein mungkin lempung di bumi primitif merupakan tempat pembentukan kehidupan sedangkan kondisi kimia Mars zaman sekarang mungkin memiliki petunjuk-petunjuk penting mengenai asal-usul dan sejarah awal kehidupan di planet kita permukaan Mars memperlihatkan banyak kawah tumbukan masing-masing dinamai berdasarkan nama orang biasanya nama ilmuwan Kawah Visniak tepat berada di wilayah antartika Mars Visniak tidak menyatakan bahwa harus ada kehidupan di Mars hanya kemungkinan semata dan penting sekali mengetahui apakah kehidupan benar-benar ada di sana jika kehidupan di Mars memang ada kita akan punya kesempatan unik untuk menguji prinsip umum kehidupan seperti kita bila tidak ada kehidupan di Mars planet yang agak mirip bumi kita harus memahami mengapa karena dalam hal ini sebagaimana yang ditentukan oleh Visniak kita menghadapi pertentangan ilmiah klasik mengenai percobaan dan kontrol penemuan bahwa hasil-hasil mikrobiologi Viking dapat dijelaskan dengan lempung bahwa hasil-hasil tersebut tidak harus menyeretkan kehidupan membantu memecahkan misteri lainnya percobaan kimia organik Viking tidak menunjukkan tanda-tanda adanya zat organik di tanah Mars seandainya ada kehidupan di Mars dimana jasadnya tidak ada molekul organik yang dapat ditemukan tidak ada bahan penyusun kehidupan berupa protein dan asam nukleat tidak ada hidrokarbon sederhana tidak ada yang seperti bahan-bahan kehidupan di bumi itu tidak mesti bertentangan karena percobaan mikrobiologi Viking seribu kali lebih sensitif per ekwivalen atom karbon daripada percobaan kimia Viking dan tampaknya mendeteksi zat organik yang disintesis di tanah Mars namun ini tidak memberikan banyak ruang tanah bumi dipenuhi dengan sisa-sisa bahan organik organisme yang sudah mati tanah Mars mengandung lebih sedikit zat organik daripada permukaan bulan jika kita terus berpegang ke hipotesis adanya kehidupan bisa jadi kita beranggapan jasad-jasad tersebut telah dihancurkan oleh permukaan Mars yang reaktif dan mudah mengoksidasi bagaikan kuman di dalam botol hidrogen peroksida atau memang ada kehidupan tapi peran kimia organik di kehidupan Mars tidak sepenting di bumi namun alternatif terakhir itu bagi saya terlihat seperti meminta diistimewakan saya dengan berat hati mengakui sebagai karbon melimpah di kosmos karbon menyusun molekul-molekul kompleks yang menakjubkan dan baik untuk kehidupan saya juga seorang cao finis air air menjadi sistem pelarut ideal bagi kimia organik supaya dapat bereaksi dan tetap berwujud cair dalam rentang suhu yang lebar namun kadang saya bertanya-tanya mungkinkah kecintaan saya terhadap jasad tersebut ada kaitannya dengan fakta bahwa saya utamanya tersusun dari jasad itu apakah kita makhluk berbasis karbon dan air karena jasad tersebut melimpah di bumi saat munculnya kehidupan mungkinkah kehidupan di tempat lain misalnya di mars disusun dari jasad lain saya adalah kumpulan molekul air kalsium dan molekul organik bernama Carl Sagan anda adalah kumpulan molekul yang nyaris identik tapi dengan label yang berbeda tapi apakah cuma itu tidakkah ada hal lain selain molekul sebagian orang berpendapat gagasan ini agak merendahkan martabat manusia menurut saya pribadi gagasan itu malah meningkatkan martabat kita bahwa alam semesta kita memungkinkan evolusi mesin molekuler serumit dan serinci kita tapi intisari kehidupan bukanlah atom dan molekul sederhana yang menyusun kita sebagaimana atom atom dan molekul molekul itu digabungkan sesekali kita membaca bahan kimia yang menyusun tubuh manusia berharga 97 sen atau 10 dolar atau sekitar itu agak menyedihkan bahwa tubuh kita dinilai begitu murah bagaimanapun juga perkiraan-perkiraan itu untuk manusia yang telah direduksi menjadi komponen-komponennya yang paling sederhana kita terbuat utamanya dari air yang nyaris gratis karbon dihargai senilai batubara kalsium dalam tulang kita dihargai seperti kapur nitrogen dalam protein dihargai sebagai udara juga murah besi dalam darah kita setara paku berkarat seandainya kita tidak paham kita mungkin akan tergoda untuk mengambil semua atom penyusun kita lalu mencampurnya di dalam wadah besar dan mengaduknya kita bisa melakukan itu sebanyak yang kita inginkan tapi pada akhirnya yang kita dapatkan hanyalah campuran atom yang membosankan bagaimana bisa kita mengharapkan hal lain Harold Morowitz telah menghitung berapa harga yang diperlukan untuk mencampur dengan tepat molekul-molekul penyusun manusia dengan membeli molekul-molekul dari tuku kimia jawabannya ternyata sekitar 10 juta dolar yang mestinya membuat kita merasa lebih baik meskipun demikian kita tidak dapat mencampurkan bahan-bahan kimia tersebut dan mengharapkan manusia muncul dari tabung reaksi itu jauh melampaui kemampuan kita dan barangkali akan tetap demikian untuk jangka waktu yang sangat lama untungnya ada metode membuat manusia yang lebih murah tapi masih lebih dapat diandalkan menurut saya bentuk kehidupan di planet-planet lain secara umum terdiri atas atom-atom yang sama dengan yang kita miliki disini bahkan barangkali juga molekul-molekul dasar yang sama seperti protein dan asam nukleat tapi disusun dengan cara yang tak biasa mungkin organisme yang melayang-layang di atmosfer yang rapat akan sangat mirip dengan kita dalam hal komposisi atom kecuali mungkin mereka tidak punya tulang sehingga tidak membutuhkan banyak kalsium barangkali di tempat lain digunakan pelarut selain air asam florida mungkin pelarut yang lebih baik meskipun tidak banyak florin di kosmos asam florin akan merusakkan molekul-molekul penyusun kita tapi molekul-molekul organik lainnya misalnya lilin parafin sangat stabil dalam asam florida amonia cair akan menjadi sistem pelarut yang lebih baik lagi karena amonia sangat melimpah di kosmos tapi amonia hanya berwujud cair di planet-planet yang lebih dingin daripada bumi dan Mars amonia biasanya berwujud gas di bumi dan cair di Venus atau barangkali ada makhluk hidup yang sama sekali tidak membutuhkan sistem pelarut kehidupan padat yang di dalamnya terdapat sinyal listrik yang dialirkan bukan molekul yang melayang-layang tapi gagasan-gagasan itu tidak membantu anggapan bahwa percobaan wahana pendarat Viking menandakan adanya kehidupan di Mars di planet yang agak mirip bumi itu dimana karbon dan air melimpah seandainya ada kehidupan mestinya kehidupan itu berbasis kimia organik seluruh hasil percobaan kimia organik sebagaimana hasil foto dan mikrobiologi cocok dengan ketiadaan kehidupan di zara halus kreise dan utopia pada akhir 1970-an barangkali kehidupan ada di kedalaman beberapa milimeter di dalam batuan seperti di lembah-lembah kering antartika atau tempat lain di planet Mars atau pada zaman terdahulu dengan iklim yang lebih ramah tapi bukan di tempat dan masa yang kini kita lihat penjelajahan Mars dengan Viking merupakan misi yang sangat penting dalam sejarah pertama kalinya pencarian kehidupan lain di luar bumi dilakukan dengan sungguh-sungguh pertama kalinya fungsi-fungsi wahana antariksa mampu bertahan di planet lain lebih daripada sejam Viking 1 bertahan selama bertahun-tahun sumber data yang melimpah di bidang geologi, mineralogi, meteorologi, dan setengah lusin ilmu lainnya mengenai planet lain bagaimana sebaiknya kita menindaklanjuti kemajuan-kemajuan spektakuler itu sebagian ilmuwan ingin mengirim piranti otomatis yang akan mendarat mengambil sampel tanah lalu kembali ke bumi sehingga mereka dapat meneliti dengan seksama di laboratorium besar dan modern di bumi daripada di laboratorium miniatur terbatas yang kita kirimkan ke Mars dengan cara demikian sebagian besar keraguan terhadap percobaan mikrobiologi Viking dapat dilenyapkan sifat kimia dan mineral tanah dapat ditentukan batuan dapat dipecah untuk mencari kehidupan di bawah permukaan ratusan uji kimia organik dan kehidupan dapat dilakukan dalam berbagai kondisi termasuk penelitian mikroskopis langsung kita bahkan dapat menggunakan metode FISNIAK meskipun misi itu bakal cukup mahal mungkin masih dalam kemampuan teknologi kita namun misi itu membawa bahaya baru kontaminasi balik jika kita ingin meneliti sampel tanah Mars di bumi untuk mencari mikroba tentu kita tidak boleh mensterilkan sampelnya inti ekspedisi adalah membawa mikroba-mikroba itu hidup-hidup tapi selanjutnya apa? mungkinkah mikroorganisme Mars yang dibawa ke bumi mengandung bahaya yang mengancam kesehatan publik? makhluk Mars yang digambarkan H.G. Wells dan Orson Wallace karena terlalu sibuk dengan penghancuran kota Borne Motts dan Jersey terlambat menyadari bahwa kekebalan tubuhnya tidak mampu melawan mikroba bumi apakah hal sebaliknya mungkin terjadi? itu permasalahan yang serius dan sulit mungkin tidak ada makhluk mikroba Mars seandainya ada barangkali kita dapat memakan sekilo mikroba Mars dan tidak sakit sesudahnya namun kita tidak tahu pasti dan resikonya tinggi jika kita ingin membawa sampel Mars ke bumi tanpa disterilisasi kita harus punya prosedur penyimpanan dengan keadaan keandalan yang menakjubkan ada negara-negara yang mengembangkan dan menyimpan senjata kuman sepertinya negara-negara itu sesekali mengalami kecelakaan tapi sepanjang yang saya tahu itu belum mengakibatkan wabah global mungkin sampel Mars dapat dibawa ke bumi dengan aman tapi saya ingin merasa yakin sekali sebelum mempertimbangkan misi yang membawa sampel ke bumi ada cara lain untuk meneliti Mars dan seluruh persona dan penemuan yang disimpan planet heterogen itu untuk kita emosi yang terus menerus saya rasakan selama meneliti foto-foto dari pendarat Viking adalah frustasi karena tak bisa bergerak kemana-mana tanpa sadar saya ingin memaksa wahana itu setidaknya berdiri berjinjit seakan-akan laboratorium yang didesain untuk tak bergerak itu bersikeras tidak mau bahkan untuk sekedar melompat betapa kami ingin menyentuh bukit pasir dengan lengan sampel mencari kehidupan di bawah batuan mengecek apakah punggung bukit di kejauhan adalah dinding kawah dan saya tahu bahwa tidak begitu jauh ke arah Tenggara terdapat empat terusan krisye yang berkelok-kelok meski seluruh hasil Viking itu menantang dan provokatif saya tahu 100 tempat di Mars yang jauh lebih menarik daripada lokasi pendaratan kami alat yang ideal adalah kendaraan pengelana rover yang membawa peralatan percobaan terkini khususnya dalam hal pengambilan gambar, kimia, dan biologi prototipe kendaraan semacam itu sedang dikembangkan NASA kendaraan tersebut bakal mengetahui bagaimana cara melewati batuan bagaimana supaya tidak jatuh ke dalam jurang dan bagaimana keluar dari tempat yang sempit kita mampu mendaratkan rover di Mars yang dapat meninjau sekelilingnya melihat tempat yang paling menarik di medan pandangnya dan mencapai lokasi menarik itu keesokan harinya pada jam yang sama berada di tempat baru setiap hari perjalanan yang rumit dan berliku-liku di atas aneka macam topografi planet yang menarik misi semacam itu akan mendapatkan hasil-hasil ilmiah yang sangat banyak sekalipun tidak ada kehidupan di Mars kita dapat menuruni lembah-lembah sungai kuno menaiki tanjakan salah satu gunung api berjalan sepanjang dataran berjenjang di teras kutub yang beku atau mendekati piramida Mars yang seakan memanggil-manggil minat publik terhadap misi semacam itu bakal besar pemandangan baru bakal hadir di layar televisi rumah kita setiap hari kita dapat menelusuri jejak rute yang dilalui rover merenungkan penemuan-penemuannya dan menyarankan tujuan baru perjalanannya akan lama dan rover tersebut akan mematuhi perintah yang dikirim lewat radio dari bumi akan ada banyak waktu untuk menggabungkan gagasan-gagasan baru sehingga menjadi rencana misi semiliar orang dapat berpartisipasi dalam penjelajahan planet lain luas permukaan Mars sebesar luas daratan di bumi survei menyeluruh jelas akan menghabiskan waktu berabad-abad namun akan tiba masanya ketika seluruh Mars sudah dijelajahi masa sesudah wahana robot telah memetakan Mars dari ketinggian masa sesudah rover telah menyisir permukaan masa sesudah sampel-sampel dibawa ke bumi dengan aman masa sesudah manusia berjalan di pasir Mars lalu apa? apa yang akan kita lakukan kepada Mars? banyak sekali contoh penyalahgunaan bumi oleh manusia sampai-sampai mengemukakan pertanyaan ini menakutkan saya seandainya ada kehidupan di Mars saya percaya kita sebaiknya tidak melakukan apa-apa pada Mars dengan demikian Mars menjadi milik makhluk Mars sekalipun makhluk Mars hanyalah mikroba keberadaan biologi yang bebas di planet tetangga merupakan harta karun yang amat berharga dan menurut saya menjaga kehidupan tersebut harus diutamakan di atas pemanfaatan Mars lainnya namun anggaplah tidak ada kehidupan di Mars Mars sepertinya tidak mungkin menjadi sumber bahan mentah pengangkutan dari Mars ke bumi terlalu mahal bahkan pada abad-abad mendatang tapi mungkinkah kita hidup di Mars? mungkinkah kita merasa membuat Mars layak huni? tentu saja Mars adalah planet yang indah tapi menurut pandangan picik kita ada yang salah dengan Mars terutama dengan sedikitnya oksigen tidak adanya air cair dan tingginya terpaan cahaya ultraviolet rendahnya suhu bukanlah rintangan yang tak dapat ditanggulangi sebagaimana yang telah ditunjukkan stasiun-stasiun ilmiah di antartika yang bekerja sepanjang tahun seluruh masalah itu dapat dipecahkan bila kita dapat membuat lebih banyak udara dengan tekanan atmosfer yang lebih tinggi air cair mungkin ada dengan lebih banyak oksigen kita mungkin dapat bernafas sedangkan ozon akan melindungi permukaan dari radiasi sinar ultraviolet dari matahari terusan-terusan yang berkelok-kelok lempeng-lempeng kutub yang bertumpukan dan bukti-bukti lainnya menunjukkan bahwa dahulu Mars punya atmosfer yang lebih rapat gas-gas tersebut tidak mungkin telah terlepas dari Mars dengan demikian gas-gas itu berada di tempat lainnya di planet Mars sebagian membuat ikatan kimia dengan batu-batuan di permukaan sebagian di es bawah permukaan tapi sebagian besar mungkin berada di tudung-tudung kutub es untuk mengungkapkan untuk menguapkan tudung es kita harus memanasinya mungkin kita dapat menaburkan bubuk hitam di atasnya supaya memanasinya karena menyerap lebih banyak sinar matahari perlawanan dengan apa yang kita lakukan di bumi saat kita merusak hutan dan padang rumput namun permukaan tudung es sangatlah luas bubuk yang diperlukan akan butuh 1200 pendorong roket Saturn V untuk mengangkutnya dari bumi ke Mars angin bisa meniu bubuk tersebut dari tudung-tudung es cara yang lebih adalah dengan membuat bahan gelap yang mampu memperbanyak diri satu mesin kecil berwarna gelap yang akan dikirim ke Mars dan kemudian memperbanyak diri dengan bahan mentah yang berasal dari dan ada di penjuru tudung es ada jenis mesin semacam itu kita menyebutnya tumbuhan sebagian tumbuhan sangatlah tangguh dan kuat kita tahu bahwa setidaknya ada mikroba bumi tertentu yang mampu bertahan hidup di Mars yang diperlukan adalah program seleksi buatan dan rekayasa genetika tumbuhan berwarna gelap mungkin lumut kerak yang dapat bertahan hidup di lingkungan Mars yang lebih kejam jika tumbuhan itu dapat berkembang biak boleh kita bayangkan tumbuhan itu disemaikan di tudung-tudung es Mars yang sangat luas mengakar, menyebar, menggelapkan tudung es, menyerap cahaya matahari, memanaskan es, melepaskan gas-gas kuno Mars dari perangkapnya barangkali kita bahkan membayangkan penghuni Mars seperti Johnny Appleseed robot atau manusia menjelajahi padang es dalam upaya yang hanya bermanfaat bagi generasi manusia yang akan datang konsep umum ini disebut terraforming mengubah bentang alam asing menjadi lebih cocok bagi manusia selama ribuan tahun manusia baru berhasil mengubah suhu global bumi hanya sekitar 1 derajat melalui perubahan kadar gas rumah kaca dan albedo meskipun dengan laju pembakaran bahan bakar fosil dan pengerusakan hutan dan padang rumput sekarang kita dapat mengubah suhu global 1 derajat lagi dalam kurun waktu 1 atau 2 abad hal ini dan pertimbangan lain menunjukkan bahwa sekala waktu supaya terraforming di Mars menunjukkan hasil mungkin ratusan hingga ribuan tahun pada masa depan yang teknologinya telah sangat maju kita mungkin berharap bukan hanya meningkatkan tekanan atmosfer total dan memungkinkan adanya air cair melainkan juga mengalirkan air cair dari tudung es yang mencair ke daerah katulistiwa yang lebih hangat tentu saja ada cara untuk melakukannya kita akan membangun kanal-kanal es permukaan dan bawah permukaan yang mencair akan dialirkan melalui jejaring jaringan kanal tapi itu persis seperti apa yang kurang dari 100 tahun lalu secara keliru diduga oleh Percival Lowell berlangsung di Mars baik Lowell maupun Wallace memahami bahwa ketidaknyamanan Mars disebabkan oleh kelangkaan air kelangkaan itu hanya dapat diatasi jika ada jaringan kanal sehingga kelayak hunian Mars akan mungkin diwujudkan pengamatan-pengamatan Lowell dilakukan dalam kondisi seeing yang buruk ahli-ahli astronomi lain seperti Syaparelli telah mengamati sesuatu yang mirip kanal kanal-kanal itu disebut kanali sebelum Lowell memulai hubungan cinta abadi dengan Mars umat manusia telah menunjukkan bakat menipu diri ketika emosinya bercampur aduk dan hanya sedikit gagasan yang lebih menggugah daripada gagasan bahwa planet tetangga dihuni oleh makhluk cerdas kekuatan gagasan Lowell mungkin telah menjadikannya semacam pertanda jaringan kanalnya dibangun oleh makhluk Mars bahkan itu mungkin ramalan yang akurat seandainya planet Mars melak mengalami mengalami terraforming itu akan dilakukan oleh manusia yang bertempat tinggal tetap di Mars dan memiliki afiliasi keplanetan dengan Mars kitalah yang akan menjadi penduduk Mars terima kasih dan bersambung ke bab 6 terima kasih terima kasih